Pada 3-2 di Heran Ujibola Kami mohon untuk menekat pati Ingat agar diabadikan menekat patinya Menekat patinya yang ke atas Ya, semua menekat pati Wakil Bupati Banyasin Haji Selamet Somosentona SH melakukan kunjungan ke Desa Upang, Kecamatan Air Saleg Kabupaten Banyasin Senin 24 Februari 2020 Dalam rangka penyuluhan narkoba dan bela negara serta penanaman pohon pangan produktif Haji Selamet bersama tim Lanal Palembang melakukan kunjungan dan penyuluhan mengenai bahaya dan dampak narkoba bagi generasi penerus bangsa Wakil Bupati Haji Selamet dalam sambutannya mengatakan bahwa narkotika menjadi ancaman dan tantangan bagi bangsa Kompanan Lanal Palembang Letkol Laut Saryanto mengatakan bahwa Kabupaten Banyasin memiliki sumber daya dan potensi maritim yang sangat baik Beliau berharap dengan pembinaan yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat terkhususnya bagi Desa Upang sendiri Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan peresmian gedung SP3T oleh Wakil Bupati Banyasin dan penanaman pohon serta panen raya Baik, hari ini sangat luar biasa Kabupaten Banyasin bersama-sama dengan Bapak Lanal Sumatera Selatan atau Palembang telah mengadakan bakti sosial yang luar biasa antusias masyarakat walaupun di buyur hujan jalan becek seperti ini mereka antusias datang baik pelajar dan orang tuanya semuanya hadir dalam acara yang pas waktu tepat waktu maksud saya tadi ada sosialisasi bela negara kemudian juga stop narkoba dari BNN kemudian penanaman pohon 4.000 pohon dan panen raya dan juga telah melaksanakan meresmikan alat untuk penggilingan padi bantuan dari Kementerian Pertanian dari Pusat nah oleh karena itu saya sangat memberi apresiasi terutama dengan Bapak Pemendan Lanal yang mempunyai pemikiran yang bekerja bareng-bareng dengan pemerintah untuk melaksanakan sosialisasi ini yang tujuannya adalah untuk apa? untuk bela negara tadi sudah terbisa sudah sudah selama dengan Bapak Harri Dupatu tapi memang salah satu tugas Lanal yaitu membina potensi maritim terutama di wilayah kerja Lanal Palembang jadi kita berkata bersama bahwa wilayah kerja Lanal Palembang di Kabupaten Pemunasin yang sebabnya bisa benar-benar perairan jadi selain kita menjaga keamanan di laut juga kita membina potensi-potensi yang ada di Kabupaten Masin di Danal Palembang ini berdekatan dengan pos kita ini memang sekarang jadi program bahwa semua kasih penanamannya padi B200 yang berhenti Rp100.000 terlebih kita melakukan pembinan terhadap orang-orang yang berpani dan alhamdulillah mulai hari ini kita menghasilkan pangan tentunya panen raya dan tentunya hasilnya untuk juga pertahanan pangan tentunya juga untuk kesejahteraan masyarakat terima kasih 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 terima kasih